Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini semua karena andugrah daripada mau Tuhan Sebab hidup kami bukan milik kami sendiri, sebab hidup kami adalah milik engkau seutuhnya Hari ini kami boleh memperingati dimana roh kudus dicurahkan di tengah-tengah kami Roh kudus adalah penolong yang sejati buat setiap kehidupan kami Beban apapun yang kami hadapi, yang kami lalui dalam setiap menjalani hari-hari kami Kami percaya kami gak sendiri tapi Tuhan Yes berjalan bersama dengan kami Yang memberikan kekuatan, kemenangan, penghiburan bagi setiap kami Terima kasih Tuhan Sehari hari ini kalau kami sama-sama mau sharing kepada firmanmu Tuhan Biar engkau sendiri yang berbicara di tengah-tengah kami Yang sakit engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Yang berbeban berat engkau buka jalan Sebab kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada jawaban Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemerdekaan Di dalam nama Tuhan Yesus ada kelepasan Haleluya Thank you Lord for today Lord God Berbicara pada setiap kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Lai mengorapi setiap kami Buka telinga kami Buka mata rohani kami Tuhan Biar kami mendengar, melihat Seperti apa yang kamu lakukan Terima kasih Bapak Terpuji nama Tuhan Yesus Kekal selamanya Yang percaya sudah sehat sama-sama katakan Tepuk tangan yang paling kencang dong Sharing firman Tuhan di tengah-tengah kita saat ini Mungkin kalau saudara sering melihat saya disini Worship leader gitu ya Ini agung worship leader pemengkotbah Ya apa aja lah bebas lah ya Nah pagi hari ini Eh sore hari ini saya percaya Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita Amen Tadi soalnya saya baru dari Jakarta Mungkin masih ingat pagi gitu Langsung kesini gitu Nah Apa yang mau saya sampaikan hari ini Itu sesuai dengan apa yang Terjadi dan saya alami dalam kehidupan saya Mungkin sebagian dari saudara sudah Pernah tahu ya Pernah dengar Apa yang saya alami Kesaksian yang pernah saya bagikan Disini udah pernah dengar semua belum? Udah ya? Udah tahu ya? Oke Nanti akan saya spill sedikit Boleh dibuka slide-nya Joshua tadi namanya Eh Jason ya Kok Joshua? Oke Saya kasih judul All Things New Segalanya Baru Kenapa saya kasih judul Pakai bahasa Inggris? Biasanya saya karena aktif di Anak-anak muda juga gitu kan Anak-anak muda lebih senang dengan Bahasa Inggris gitu kan Kalau bahasa Inggris itu kan Orang bilang lebih mahal gitu kan Mau contoh gak? Contoh ya Kalau Black Coffee ya kan Harganya berapa? 35.000 Kopi hitam 3.000 Ayo bercanda aja saudara Bercanda aja Oke All Things New Ya Saya percaya Tuhan sangat concern dengan hal ini Amin Kasih tahu kanan-kirinya Tuhan sangat concern dengan hal ini Yes Dia Menghendaki setiap kita Mengalami segala sesuatu yang baru dalam kehidupan ini Dan saya percaya kehidupan kita Gak itu-itu aja Saya banyak ketemu orang di luar sana Stuck dalam kehidupan Kok hidup gue gini-gini aja gitu Mau ngapain gitu kan ya Bingung gitu apa yang harus dilakukan Saya percaya kalau kita sudah di dalam Tuhan Yesus Pasti Tuhan menyediakan segala yang baru Buat setiap kehidupan kita yang percaya Katakan amin Dan rancangan Tuhan dalam setiap kehidupan kita Pasti gak ada yang gagal Kasih tahu kanan-kirinya katakan Rancangan Tuhan dalam hidup kita gak ada yang gagal Ya Tergantung kita nih Mau tetap ikutin Rulunya Tuhan gak? Kita mau berjalan dalam Rencananya Tuhan Gak dalam kehendaknya Tuhan atau tidak? Nah Ini saya rangkum singkat aja Sebenarnya banyak sih kalau di Alkitab ya Beberapa ayat Yang mengatakan mengenai Mengenai sesuatu hal yang baru Ini saya rangkum tujuh ayat Firman Tuhan saja Karena kalau banyak nanti Kita pulangnya bisa pagi ya Disini siapa yang mau pulang pagi? Gak ya Saya juga gak mau Oke Kita buka yang pertama Boleh seletnya Boleh seletnya Nah di dalam Alkitab Kita bisa temukan Ada Tujuh ayat Ya Yang disampaikan tentang hal ini Mengenai sesuatu yang baru Ya Jangankan manusia Tuhan sendiri juga turut Merasakan perasaan yang sama Mengenai hal-hal yang baru Nah ini di Ayat pertama ya Itu ada di Wahyu 21 Ayat 5 Oke Wahyu 21 ayat 5 Ia yang duduk di atas Tata itu berkata Lihatlah Aku menjadikan segala sesuatu baru Dan firmannya Tuliskanlah Karena segala perkataan ini adalah tepat Dan benar Jadi berdasarkan dari Wahyu 21 ayat 5 itu Tuhan tetap setia Dalam menyediakan Hal-hal baru Dalam setiap kehidupan kita Yang percaya katakan amin Dia setia Dalam menyediakan hal-hal baru Dalam setiap kehidupan kita Ya Jadi kehidupannya disimpulkan bahwa Kita gak akan gitu-gitu aja saudara Karena percaya kalau Tuhan Yang menyediakan hal-hal baru Dalam kehidupan kita Dia Allah yang setia Karena dia kan Alfa Akulah Alfa dan Omega Yang awal dan yang akhir Jadi Tuhan ada Di setiap masa kehidupan kita Jadi dalam kehidupan kita ini Kita gak sendiri Tapi Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita Amin Dari awal Hingga pada akhirnya Bahkan dalam firman Tuhan Dikatakan dari kandungan ibumu Aku sudah melukiskan kamu Menuliskan kamu Itu kata firman Tuhan Dan saya percaya Kalau kita semua ada di tempat ini Kita adalah orang-orang yang luar biasa Dalam Tuhan Amin Kasih tau kanan Kirinya kanan Kau luar biasa dalam Tuhan Yes Kita semua spesial di mata Tuhan Oke next Slide berikutnya boleh Kita cepat aja ya Slide berikutnya Ini yang kedua Itu ada di Masmur 40 Ayat 3 Dikatakan Ia memberikan nyanyian baru Dalam mulutku Untuk memuji Allah kita Banyak orang Akan melihatnya Dan menjadi takut Lalu percaya Kepada Tuhan Ini ada lagunya Ingat gak lagu Ini lagu Jadul banget nih Tuhan memberikan Tau ya Nyanyian baru Pergumulan yang berat Dalam kehidupannya Jadi dari Masmur 40 Ayat 3 ini Didapatkan bahwa Tuhan memberikan nyanyian baru Bagi umatnya Siapa umatnya? Ya kita semua Amin Umat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Allah kita Nyanyian baru itu Bicara mengenai Kesaksian hidup kita Saudara Ya Ketika kita Kita mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Saya percaya Kalau orang mengalami Perjumpaan dengan Tuhan Pasti dia gak akan Tinggal diam Betul ya? Bener gak? Kalau Bapak Ibu Saudara Mengalami perjumpaan Dengan Tuhan Misalnya Mengalami terobosan Dalam kehidupan Yang tadinya mungkin Mengalami satu kesulitan Yang sangat berat Tapi ketika Tuhan Buka jalan Maka Pasti kita akan Bersaksikan kebesaran Tuhan Apa yang sudah kita alami Bersama dengan Tuhan Nah kalau Bapak Ibu Dengar kesaksian saya Waktu pas saya Divonis kanker Darah atau leukemia Sebenarnya saya udah Gak ada harapan Dalam kehidupan ini Ya Dan bersyukur oleh Anugerah kemurahan Tuhan Saya masih berdiri Di tempat ini Yang harusnya Saya udah gak ada Tanggal 5 September 2022 Saya udah gak ada Udah meninggal Saudara Tapi Tuhan Bangkitkan lagi Tuhan Hidupkan lagi Itu pasti ada tujuan Dan maksud rencana Tuhan yang besar Buat kehidupan saya Khusususnya Untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah Dia Allah yang dasyat Allah yang ajaib Allah yang berkuasa Buat setiap kehidupan kita Amen Dan kuasanya tetap sama Saudara Dia mampu Melakukan Hal-hal yang baru Buat setiap kehidupan kita Oke next Slide ketiga Ya Itu ada di YSKL 11 Ayat 19 Aku akan memberikan mereka Hati yang lain Dan roh yang baru Di dalam batin mereka Supaya Aku akan menjauhkan Dari tubuh mereka Hati yang keras Dan memberikan mereka Hati yang Taat YSKL 11 Ayat 19 Itu didapatkan Di poin ketiga Tuhan memberikan Roh yang baru Buat setiap kehidupan kita Ketika roh kudus Memenuhi setiap kehidupan kita Maka Tuhan Akan Kita pun akan menjadi taat Dalam tuntunan Apa yang Tuhan mau Untuk kita kerjakan Dalam kehidupan kita Jujur saya Waktu pas Mengalami Ya di Ponis Kanker darah Saya gak mengerti Gitu loh Maksud Tuhan Apa gitu Khususnya Buat hidup saya Kok sampai Tuhan izinkan Saya ngalamin Hal seperti ini Tapi makin kesini Saya makin melihat Bahwa Ada suatu rencana Tuhan Yang memang Harus saya selesaikan Gitu saudara Harus saya selesaikan Nah untuk hal itu Saya dibutuhkan Suatu ketatan Betul ya Kalau saya tidak taat Kalau saya tidak Nurut Kalau saya tidak ikut Apa yang dia mau Tentunya akan jadi Apa-apa saudara Nanti terakhir Akan saya tunjukkan Beberapa foto Tapi nanti aja Itu ada Beberapa kesaksian saja Saya yang juga Lanjutannya saudara Oke next Slide keempat Itu ada di Yesaya 43 Ayat 19 Ya Lihat Aku hendak Membuat sesuatu Yang baru Yang sekarang Sudah tumbuh Belumkah kamu Mengetahuinya Ya Aku hendak Membuat jalan Di padang gurun Dan sungai-sungai Di padang belantara Di poin yang keempat Dikatakan Tuhan membuat Jalan Di padang gurun Ya Tuhan membuat Mana mungkin sih Kok bisa Ada jalan gitu Di padang gurun Padang gurun itu kan Sangat gersang Gak ada kehidupan Di situ Tapi intinya apa Bagi Tuhan itu Gak ada yang mustahil Saudara Amin Bagi Tuhan itu Gak ada yang mungkin Buat saya pun Saat itu tuh Impossible banget gitu loh Bahkan dokter yang Menangani saya Waktu itu Karena mereka juga kan Melihat secara Data medis ya Secara data medis Itu hitung-hitungannya Memang itu sudah Tidak memungkinkan Saya selamat gitu Saya akan Hidup lagi Yang ada ya Sudah Gak ada disini pastinya ya Gak ada disini Tapi oleh Karena kemurahan Tuhan Karena anak anugerah Tuhan Saya boleh ada Sampai saat ini Amin saudara Semua karena kebaikan Tuhan Berikan tepuk tangan Buat Tuhan Di salah kita yang dasyat Dan luar biasa Ya Tuhan membuat jalan Di padang gurun Dan itu terjadi Dalam kehidupan saya Yang tadinya saya Tidak mengerti Apa yang Tuhan mau gitu Apa yang Harus saya kerjakan Setelah dengar kandang Tuhan Ketika diizinkan Tuhan Saya mengalami ini Akhirnya saya mengerti Oh ini tuh maksud Tuhan Supaya saya apa Bersaksi bagi dia Dimanapun Kemanapun Tuhan bawa saya Saya selalu beritakan Nama Tuhan Yesus Allah kita yang hidup Nah itu kalau ada di Yesaya 4.3.21 Gak ada disitu ya Yesaya 4.3.21 Boleh dibuka dulu deh Bentar deh Yesaya 4.3.21 Nah klimaks dari Orang yang mengalami Tuhan dalam hidupnya Pasti dia akan memberitakan Kebesaran Tuhan Bagi-bagi banyak orang Kalau jika Dalam kehidupan ini Tuhan Yesaya 4.3.21 Udah dapet Yesaya 4.3.21 Kalau Tuhan izinkan itu terjadi Dalam setiap kehidupan kita Saya percaya itu Boleh membentuk setiap kehidupan kita Amin sodara Menjadi pribadi yang Bukan hanya yang baik Tapi pribadi yang Mau mengikuti turut Kehendak rencana Tuhan Dalam hidup ini Bisa ketemu Yesaya 4.3.21 Dapet gak? Dapet Yesaya 4.3.21 Kalau gak saya bacain aja deh Nah Yesaya 4.3.21 Nah itu Oke Oke Nah Yesaya 4.3.21 Umat yang telah kubentuk Bagiku Akan memberitakan Kemasyuranku Memberitakan Kemasyuran Tuhan Saya percaya Kalau kita mengalami Mujisat dalam kehidupan ini Pasti kita gak akan tinggal diam Betul gak? Saya curiga Kalau orang mengalami Mujisat Tuhan Katakanlah Mengalami kesembuhan Mengalami Pemulihan ekonomi Pemulihan keluarga Tapi kalau dia tidak mau bersaksi Buat Tuhan Buat saya itu aneh Gak mungkin Orang-orang yang mengalami ini Pasti diam Dia pasti akan memberitakan Kemasyuran Tuhan Memberitakan kebesaran Tuhan kita Bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah Dia Allah yang hidup Bukan Allah yang mati Amin Saudara Saya banyak dalam perjalanan hidup ini Hampir ya Hampir setiap hari Itu saya ketemu dengan orang-orang asing Jangan pikir orang-orang asing Orang-orang bule Enggak maksudnya Orang-orang asing yang belum saya kenal Yang belum saya kenal sebelumnya itu Pak Win Jadi kalau hampir tiap pagi Saya dikasih visi sama Tuhan gini Satu hari Satu jiwa dengar Kabar baik Jadi kalau Di luar saya Orang tahu saya itu Pemberita kabar baik Jadi ke jalan-jalan Tuhan bawa saya Bukan hanya ke jalan-jalan Kemana pun Kepada siapapun gitu loh Saya dengar di teringat saya Tuhan bilang gini Nah kamu temui orang ini Saya gak kenal dengan orang ini gitu Itu di jalan loh Saudara Nanti lihat foto-fotonya ada nanti Ada beberapa yang saya tampilin nanti Seperti itu saudara Dia pastikan memberitakan Kemasyuran nama Tuhan Gitu Jadi kalau kita Sudah Mendapatkan terobosan Katakanlah seperti itu Mujisat Kesembuhan Kalau kita hanya diam aja Itu nanti Tuhan akan Tuntuk kita di hadapannya loh Kita harus bertanggung jawabkan itu Saya bagikan itu kepada siapapun Bahkan 80% lebih Itu bukan orang Kristen yang saya temuin Bukan orang Kristen saudara Dan sejauh ini Sampai saat ini Mereka gak ada yang nolak saya gitu Gak ada yang ngusir saya Tapi saya Berani menyampaikan itu kepada mereka Karena memang ini loh yang saya alami Saya hanya membagikan kasih Tuhan Kepada mereka Karena saya percaya Kasih Tuhan Yesus Itu bukan hanya untuk kita aja Tapi untuk seluruh Umat manusia di buka bumi ini Bagi mereka yang mau merespon Kasih Kasih Tuhan Saya selalu bilang kepada mereka Engkau ini berharga di mata Tuhan Kalian semua berharga di mata Tuhan Apapun yang sudah terjadi di masa lalumu Tuhan gak lihat itu Tuhan mau lihat kita yang saat ini Dan ke depan seperti apa Gitu saudara Kasih tau kanan kirinya Engkau berharga di mata Tuhan Kita berharga di mata Tuhan Amin saudara Ya Next slide selanjutnya Boleh Udah di poin kelima ya Ya Itu ada di Ephesus 4 Ayat 22 sampai 24 Kita baca ya Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu Yang dahulu Harus menanggalkan manusia lama Yang menemui kebinasannya oleh nafsunya Yang menyesatkan Supaya kamu dibaharui Di dalam roh dan pikiranmu Dan mengenakan manusia baru Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah Di dalam kebenaran dan kekudusan Yang sesungguhnya Ini saya dapatkan Dari Ephesus 4 Ayat 22 sampai 24 Hidup menjadi manusia baru Adalah sebuah kehormatan Yang dianugerahkan oleh Tuhan Ya Hidup menjadi manusia baru Adalah suatu kehormatan Yang dinugerahkan oleh Tuhan Jadi kita menjadi ciptaan yang baru Di dalam Tuhan Dan itu adalah anugerah Daripada Tuhan Firman Tuhan katakan Kalau engkau diselamatkan Itu bukan hasil pekerjaanmu Itu bukan hasil Upayamu Jangan ada satupun orang Yang memegahkan diri Semua sekali lagi Karena anugerah Daripada Tuhan Yesus Allah kita Amin sodara Next selanjutnya Selanjutnya Yesaya 65 Ayat 17 Sebab sesungguhnya Aku menciptakan Langit yang baru Dan bumi yang baru Hal-hal yang dahulu Tidak akan diingat lagi Dan Tidak akan timbul lagi Dalam hati Saya dapatkan disini Tuhan masih melakukan Hal-hal Yang menakjubkan Amin Berapa banyak yang percaya Disini kalau Tuhan Masih melakukan Hal-hal yang menakjubkan Dalam kehidupan kita Percaya sodara Bagaimana engkau Merespon di Tuhan Itu aja sih kuncinya Karena Tuhan Yesus Yang kita sembah Itu bukan hanya Cerita tulisan Dalam Alkitab Dalam firman Tuhan Tapi dalam kehidupan ini Kita harus ngalamin Tuhan itu sendiri Tuhan Yesus itu Yang hidup Saya sering bilang Kalau sama orang-orang Di luar sana Gimana sih Caranya Supaya Apa ya Supaya Saya cepat gitu loh Ketemu Tuhan Oh gampang Mau tau rumusnya Supaya cepat ketemu Tuhan Nah ini berdasarkan Pengalaman hidup saya aja ya Waktu itu kan saya sempat Dibawa masuk ya Ke ruang ICU ya Sama dokter Karena saya udah kritis Ya kan Udah sangat kritis Dan Perut tindakan yang lebih Intensif lagi Nah Herannya Waktu pas saya di ruang ICU itu Kok sampai saya boleh Bawa handphone gitu Tapi ternyata memang Ada maksud tujuan Tuhan Disitu Handphone ini sebagai alat Untuk saya memberitakan Injil Kebenaran firman Tuhan Nah kalau Bapak Ibu Ruang ICU tau ya Di rumah sakit ya Siapa yang udah pernah Masuk ruang ICU Atau pernah ngeliat aja Dari luar jauh gitu Belum pernah liat Apa ini udah pernah Nah kalau Kita Ruang Ais itu lah Hurufnya I C U ya Bener ya I C U Coba kita ejak pelan I C U Lagi-lagi I C U Ya Saya Bertemu dengan Tuhan Jadi kalau saudara Mau cepat bertemu dengan Tuhan Masuklah ruang ICU Amin Ada yang mau Oh gak mau Colek kanan kirinya Gak mau gitu Karena gini loh Iman seorang itu bisa Bertumbuh ya Bisa fight Itu yang pertama kan Kata firman Tuhan Iman timbul dari pendengaran Pendengaran akan Firman Tuhan Yang kedua apa Iman itu akan bertumbuh Kalau kita mengalami Penganiayaan Atau penderitaan Nah Mengalami Tantangan Banyak orang gak mau nih Yang keduanya nih Gak mau menderita Maunya happy-happy aja Gak bisa Kita nih hidup kekristenan ya Pikul salib tuh kata firman Tuhan Tapi percayalah Ketika diizinkan Tuhan itu terjadi dalam hidupmu Baik dalam masalah kesehatan Keluarga Keuangan Ekonomi Apapun juga Itu Tuhan gak tinggal diam Saudara Dia pasti akan bertanggung jawab Dan dia pegang kendali Atas kehidupan kita Ini bukti nyatanya saya Waktu pas Saya dibawa ke Darmais Jujur aja ya Ini teman-teman saya juga tau Tio tau ya Saya tuh Dilema Dilemanya gini Tau sendiri ya Penyakit kanker itu kan Biayanya mahal Bener gak Setuju ya bu ya Kanker mahal ya Bikin kantong Kering Iya kan Iya mahal Saya bilang penyakit kanker tuh murah Dan saya tuh gak punya uang Sama sekali Waktu itu saya masih bekerja Waktu itu saya masih bekerja Bahkan dari gaji yang Saya dapatkan Wah gak akan cukup Gak akan menutupi gitu Karena waktu saya iseng Nanya suster kan Nanya suster Pas setelah saya Di ruang rawat inap biasa Terus berapa sih biaya Waktu saya di ICU Selama di ruang rawat inap biasa Obat-obatan dokter semua Diliatin tuh Stur kan Tau gak berapa Satu setengah M Duit dari mana Ember banyak saya Ya kan Tapi puji Tuhan semuanya Itu Tuhan cukupkan Semuanya Tuhan sediakan Ya Bagaimana caranya Saya juga gak tau gitu loh Itu ada aja orang tuh Kirim berkat Bahkan Saya tuh banyak Mereka yang kirim tuh Saya gak kenal sama mereka Bahkan dari luar pulau Jawa Ada salah satu Anak muda Saya sebut aja Mungkin kalau Ivan nonton ya Ivan Dia ada di Kupang Nah Ivan ini Saya gak kenal anak muda ini Ini baru satu Ivan Belum Ivan-Ivan yang lain Jadi ceritanya gini saudara Waktu pas saya udah di Apa Masih di ruang IC itu Nah Saya kan dirawat di Jakarta Si Ivan ini ada di Kupang NTT Gitu Saya gak pernah Ketemu dia Dia pun gak pernah ketemu saya Gak ada komunikasi Saya pun juga gak kenal Sama sekali sama dia Tiba-tiba Ini menurut cerita dia ya Jadi waktu pas dia Di Kupang Dia lagi tidur Dimimpin sampai tiga kali Dilihatin wajah saya Yang seperti ini Tiga kali Tiga hari Dilihatin wajah saya Mbak Matis dia bingung dong Siapa ini Kok dimimpin sampai tiga kali Wajah saya itu Pak Win Karena saya gak pernah ketemu sama Ivan Gitu kan Nah terus Di dalam mimpi itu Kata Ivan Kamu kirim berkat ini Kirim ke Agung Rapture Katanya gitu Karena dulu ya Terus saya sering menyampaikan tentang Kedatangan Tuhan Pengangkatan Rapture gitu Dia gak pernah ketemu Orang model kayak saya gini gitu Nah terus akhirnya Dia cari-cari-cari-cari Searching gitu kan Ketemulah Ternyata Saya punya temen Di salah satu media sosial Nah Minta lah dia nomor handphone Saya ke Temen saya ini gitu Dan akhirnya diceritakan Langsung dia konteks saya Di ruang AC Saya ditelepon Shalom Koagung Kak Agung Ini bener Kak Agung Rapture ya Saya bingung ini siapa gitu Saya Ivan Ivan siapa Saya bilang gitu Ivan Iya saya mimpi Mukanya Kak Agung Maksudnya apa sih Saya bingung gitu kan Oke Ivan kamu tinggal dimana Saya tinggal di Kupang NTT Dia tuh nelpon Kalau gak salah Waktu itu siang Iya siang Di Kupang NTT Oh gitu Terus kenapa Ivan Iya saya dimimpin Wajah Kak Agung Sampai 3 kali dalam 3 hari Dimimpin wajah saya Apa kita pernah Ketemu sebelumnya Enggak Kita gak pernah ketemu Iya iya Saya juga gak kenal kamu Kamu siapa Karena waktu pas Ditelepon tuh nomor asing gitu Jadi kan masa saya gak kenal Saya juga gak tau Yaudah Akhirnya Oke kenapa Ivan Ada apa Iya Jadi saya harus kirim ini Ke Kak Agung Kalau gak saya kirim ini Saya gak tenang Dibilang gitu katanya Maksudnya Iya saya harus kasih ini Gitu Saya ngerti maksudnya apa Oh gitu Siapa yang nyuruh Tuhan Yesus katanya Bener Tuhan Yesus yang suruh kamu Akhirnya udah Pas dia Saya bilang gitu Oke kalau memang itu Tuhan Yesus yang suruh Ya kamu silahkan Yang mau kirim Kirim Gitu Sampai detik ini pun saya Belum pernah ketemu tuh Sama Ivan Cuma paling Teleponan gitu Lihat Di entrynya aja apa Di WA storynya aja gitu Gak pernah ketemu Bahkan banyak-banyak yang lain Hamba-hamba Tuhan Yang support saya Dan itu gak Gak saya kenal Nah begitulah Saudara Jadi Kalau Tuhan Mengizinkan kita Mengalami hal seperti itu Percaya Tenang aja Ya Dia pasti akan bertanggung jawab Karena pergumulanmu Ya Belum sampai mencucurkan darah Tuh kata firman Tuhan Disini ada yang sudah Dalam bergumulan kehidupan Sampai mencucurkan darah Gitu ada gak sih Coba saya tanya Ya Karena kalau Engkau mengalami itu Sampai Saya ini udah mentok Di kematian loh Udah menyentuh Kesana Udah sampai Kesana gitu loh Itu Sampai Kalau saya temuin Orang-orang yang Wah ini Jarang banget Orang Model kayak kamu nih Orang model langka gitu Nah Kalau itu diizinkan Tuhan terjadi Percayalah Tuhan pasti pegangkan dali Amin Kasih tau kan akhirnya Jangan takut Jangan bimbang Percaya saja Slide selanjutnya Yang terakhir nih 2 Korintus 5 ayat 17 Jadi siapa yang dalam Kristus Ia adalah ciptaan yang baru Yang lama sudah berlalu Sesungguhnya yang baru Sudah datang Saya dapatkan disini Di dalam Kristus Ia memberikan kita Babak kehidupan Yang baru Ya Memberikan babak kehidupan Yang baru Jadi yang lama itu sudah Sudah berlalu Sudah gak diingat-ingat Gak ada lagi Tapi ketika kita dalam Kristus Yaudah kita menjadi ciptaan Yang baru dalam Tuhan Kita dibentuk seturut Kehendak Tuhan Jadi kalau kita Lagi dibentuk Diajar sama Tuhan Ya Jangan cepat-cepat kita untuk Ah gak mau Tuhan capek Gak enak Enggak enak Jangan Relakanlah hatimu Untuk dibentuk Saya kasih ilustrasi ya Nah kebetulan saya pernah kuliah biologi waktu itu ya Di Bandung Atau mungkin Adik-adik disini masih Sekolah atau kuliah Pasti juga pernah Diajarin menanam tanawan Jadi contoh gini Contoh ya Misalnya kita menanam Satu Tanaman cabai Disini ada yang punya tanaman cabai gak Ibu punya Tanaman cabai Oh enggak Ini saya kasih ilustrasi aja ya Contoh misalnya tanaman cabai itu Kita tanam Atau saya tanam Di wadah A Ya kan Dalam waktu seminggu Ya Si cabai ini mulai tumbuh dong Ya kan Jadi kita menyiapin beberapa wadah nih Sampai Sampai tujuh wadah lah A, B, C, D, E, F Gitu kan misalnya Di wadah A Kita tanam disitu Seminggu Ya Si cabai ini kan Nah kemudian Dia udah mulai bertumbuh Dari wadah A Kita pindahin tuh Ke wadah B Jadi kita ambil tuh si Apa namanya Si tanaman cabai itu sama akar-akarnya Pindahin ke wadah B Terus Seminggu lagi kita pindahin ke wadah C Berikutnya tuh sama Dipindahin-dipindahin Nah si pertanyaan saya Ketika dipindahin dari A ke B Si cabai ini tumbuh gak? Tumbuh gak? Tumbuh gak? Tumbuh Tapi gak maksimal Pindah ke C Dari B pindah ke C Tumbuh gak? Masih tumbuh Makin gak maksimal Itu pasti akan ada kerusakan-kerusakan Pindah lagi ke D Tumbuh tapi Makin gak maksimal Makin makin gak sehat Makin gak baik Akhirnya lama-lama apa? Mati Jadi kalau kita lagi ditanam Sama Tuhan Ditanam sama Tuhan Hidup kita lagi ditanam Dibentuk sama Tuhan Ya jangan cepat-cepat melarikan diri Karena kenapa? Itu saatnya momen dimana Kita tuh dibentuk Supaya apa? Kehidupan kita tuh selara sama Tuhan Ya Selara sama Tuhan Sejalan dengan Tuhan Mengikuti menuruti apa yang Tuhan mau Jadi kalau kita lagi dibentuk Jadi kalau kita lagi dibentuk Ya relakanlah dirimu untuk dibentuk Itu saudara Kalau kita lihat juga Bangunan tinggi itu di Jakarta Satu gedung-gedung tertinggi di Indonesia tuh Kalau di daerah Mana tuh? Tamrin Tanabang tuh ya Gedung apa tuh namanya tinggi banget tuh Itu juga tuh fondasinya tuh Dalam sekali Ya Karena kan Tuhan kan mau Apa? Memperkuat kita ke dalam Bukan ke luar Jadi kalau kita udah kuat Ya Dengan kebenaran firman Tuhan Maka badai goncangan apapun Tuh kita Teguh berdiri Gitu saudara Ada satu contoh lagi Pernah lihat orang nanam pohon korma gak? Belum pernah ya? Jarang sih disini emang Biasanya di daerah sana Timur Tengah Itu kalau Pohon korma Benih korma Itu kan digali tuh Pertanahnya dimasukin tuh benih Diuruk Terus ditimpah oleh batu besar Itu tujuannya kenapa? Supaya tuh Nanti korma Udah pas Bijinya itu Tumbuh Dia bukan tumbuh ke atas dulu Tapi ke bawah tuh Dia mencari air Nanti udah kuat Makin kuat Dia akan mendorong tuh batu Naik ke atas Jadi kuat Nah seperti itu saudara Ya jadi Kalau kita lagi dibentuk sama Tuhan Ya Percayalah Tuhan Bertanggung jawab Dalam setiap kehidupan kita Nah ini saya mau tampilin Beberapa foto Yang tadi saya bilang Orang-orang yang saya jumpai Di jalan-jalan Dimanapun Ini yang Tuhan suruh Di telinga saya Oke Siapa namanya di Jason Boleh tampilin satu-satu Ini sebagai akhir dari kesaksian aja saudara Kemarin saya juga sempat Sampai kurang istirahat itu Karena konselingin ada beberapa orang Sampai jam 2 pagi Saya sekarang banyak menangani pasien kanker saudara Di Indonesia Jadi dari berbagai daerah juga ada yang telepon saya Bahkan mujizat Tuhan pun terjadi gitu Memang ada yang sembuh Sembuh Pulih Ada juga yang akhirnya Sembuh total dan dibawa pulang Tapi kalau Khususnya mereka yang bukan di dalam Tuhan ya Yang ngerti ya Saudara-saudara sepupu kita Itu saya bimbing mereka Saya bimbing untuk mereka Saya doain supaya mereka ini Terima Tuhan Yesus gitu Karena yang paling penting adalah apa Kalau sudah di dalam Tuhan Yes aman Gitu Aman Segera menjadi aman Nah ini Ini foto ini dulu ya Nah ini Ini orang-orang yang tadi saya bilang Ini saya gak Ada yang saya kenal Ada juga yang saya gak kenal Gitu loh Bahkan juga ada yang agamanya Shinto Atau agamanya Shinto Jepang Ini saya bicara Saya sharing ke mereka Bahkan ke anak-anak juga Gitu loh Iya Saya mau memberitakan kabar baik aja kepada mereka Boleh terus foto selanjutnya Ganti lagi Kayak ngelag ya Susah ya Dan saya percaya ini Kita ada berapa orang nih disini Ini lebih dari 30-50 orang Ini sangat efektif sekali nih Kalau kita keluar sana Ketika kita Ya kalau di gereja ini kan hanya terbatas ya Paling lama 2 jam gitu Malah di luar itu lebih efektif sodara Sodara beritakan Saksikan itu kepada banyak orang Tentang kasih Tuhan Apa yang Engkau alami dalam kehidupan sehari Simple aja sih sebenarnya Gitu Jadi kita memberitakan firman Memberitakan kabar baik Itu bukan hanya tugas pawin Sebagai gembala Enggak Tapi kita semua Kita semua bertanggung jawab loh Ini masih banyak kursi-kursi kosong loh Jadi siap-siap lah Gereja ini pun ya Akan Tuhan pakai Untuk Didatangi jiwa-jiwa yang Tuhan kirim Siap gak kalau Tiba-tiba Tuhan kirim Seorang pemabuk datang kesini Ya Seorang bandar narkoba datang kesini Saya ketemu loh mereka loh Orang-orang yang katanya Sampah gitu Orang-orang yang terbuang Siap gak kita Untuk menerima mereka Karena Tuhan Yesus juga Mengasihi mereka gitu loh Tuhan Yesus juga sayang Sama mereka Karena ini bicara jiwa ya Tau gak Hati Tuhan tuh sebenarnya Cuma satu Jiwa-jiwa Jadi gini saudara Ini nih Ada satu vision Waktu itu pas saya pelayanan Di salah satu sinode ini Pak Win Di Gereja Kristen Indonesia Eh Gereja Kristen Injili Indonesia Itu ada di Jakarta waktu itu Nah jadi gini Saya kalau cerita ini Saya merinding loh Ini apa Ini yang akan terjadi di depan ya Boleh catat Boleh catat gak apa-apa Kalau ada buku catat aja Jadi gini Saya gak pernah ketemu sama Oma Pendoa ini Gak pernah kenal sebelumnya Jadi saya diundang Ke Gereja itu waktu itu Karena di Gereja itu gini Dia Sering Bukan sering Maksudnya Memang di dalam Perkumpulan itu Dia menyampaikan suatu Vision Supranatural Supranatural gitu loh Jadi Apa yang Terjadi saat itu Apa yang dilihat saat itu Tapi di alam roh Nah jadi gini Memang segala sesuatu Di uji ya Saya gak pernah cerita Sama mereka juga gitu Tiba-tiba Si Ibu Pendoa ini Berdiri Maju ke mimbar Dia bilang gini Saya Melihat sesuatu Pada hamba Tuhan ini Dia nunjuk saya Di depan jemaat Hamba Tuhan ini Saya kaget dong Kenal juga enggak Main tunjuk gitu kan Maksudnya apa nih Jadi ini ada Ada korelasinya Ada benang merahnya Apa yang terjadi Apa yang saya alami Di hidup saya Ya Bapak Ibu udah tau ya Apa yang saya alami ya Jadi dia bilang gini Dia Saya melihat Saya melihat Hamba Tuhan ini Sedang dibalut Seperti mumik Tau gak Obat Pembalseman tuh Yang Kalau Kalau pernah nonton film Kung Fu Hastel Tau gak Yang obat Congkok kuno tuh Yang dibalut gitu Pak Win Pakai Mumi kayak gitu kan Dibalsem gitu kan Dia ngelihat Saya tuh seperti itu katanya Nah jadi Itu saya sedang berbaring Berbaring Karena sakit Ini saya gak pernah cerita ya Ke Oma ini gak pernah cerita ya Hanya pendoa biasa Tapi luar biasa Di depan saya Kata dia Di depan saya Itu ada Ladang padi Yang sangat 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 Luas Sejauh mata Memandang Dan Padi ini Itu sudah menguning Tinggal siap untuk dituai aja Gitu kan Padi yang siap untuk dituai Nah di depan saya tuh ladang Padi yang sangat luas Saya berbaring seperti ini Di samping saya Itu ada malaikat Tuhan Sedang Menggiling Pengirikan Jadi untuk Apa Padi itu Pemisahan padi dari gabah gitu kan Lagi-lagi gulung Lagi giling gitu kan Nah Tiba-tiba Kata Oma pendoa ini Dibilang gini Saya melihat Ada satu tangan Besar Putih Berkilauan Bercahaya Menyentuh Hambat Tuhan yang dibilang gitu Dan itu tangan Tuhan Yesus Ketika tangan Tuhan itu menyentuh Apa nih Perban saya tadi di gulung itu Keluarlah darah Dari tangan Tuhan Yesus Darah itu mengalir Ke perban itu Akhirnya perban itu terkoyak Terkoyak Robek gitu Lepas Dan darah itu masuk Ketubuh saya Dan Tuhan Yesus ketika melakukan itu Dia menintahkan untuk malaikatnya Berhenti Saya mau berurusan dengan Anakku Dibilang gitu kan Ini kata ibu pendoa Yang disana Udah waktu pas Darah Tuhan Yesus masuk Ke dalam tubuh saya Itu saya berdiri Bangkit berdiri Dan kemudian Malaikat kembali lagi Di perintahkan Tuhan Untuk mengiling Tadi alat itu Yang padi Sejauh mata memandang Itu saya melihat Ladang padi yang sangat-sangat luas Itu benihnya udah siap Udah matang Udah masak untuk dituai Nah jadi Diterjemahkan oleh Oma ini Dikatakan bahwa Kedepan ini Nanti akan banyak sekali Jiwa-jiwa yang datang Kepada Tuhan Ya Percaya gak? Ini udah akhir jaman Saudara Ya Kita gak tau loh Kepan Tuhan datang Sebelum itu terjadi Itu akan terjadi Penoaian besar Kalau katakan kitab Yesaya itu udah nubuatin Baca nanti sendiri Yesaya 60 Ya Baca itu Itu ada disitu Itu akan terjadi Penoaian sangat besar Kok kenapa padi? Ini kan Indonesia Betul ya? Kalau gandum kan di luar Sama aja sebenarnya Jadi akan banyak Jutaan jiwa-jiwa Itu akan datang Ke rumah Tuhan Sebagai persembahan Yang hidup di hadapan Tuhan Ini ketika Penoaian besar ini terjadi Ya Ini gereja WTC Gak muat nih Pak Win Ibadah bisa tiap hari loh Eh gak mungkin Ini segini Ya udah Dilapangan lah ibadah Gitu Saya tuh keliling Ke berbagai Beberapa Jaringan-jaringan pelayanan Karena kita Dalam melayani Tuhan Itu gak bisa One-man show Gak bisa Ya Jangan sekali-kali Pelayanan itu One-man show Nanti jadi sombong Saya berjaring Dengan berbagai Banyak Elemen Bidang pelayanan Dimanapun Gereja manapun Jadi interluminasi Saya belajar dari mereka Dan kita sama-sama belajar Karena ketika itu terjadi Jadi penuhai jiwa Besar-besaran ini Ya Gereja harus siap loh Gereja harus siap Untuk Menuhai jiwa-jiwa ini Dan saya percaya Setiap kita Pasti Tuhan pakai Menjadi alat Kemuliaan Tuhan Berikan tepuk tangan Bagi Tuhan Yesus Allah kita Nah tadi saya diingetin Tadi pagi nih Tadi pagi Waktu pas di Saya dipelayanan di Jakarta Nah Tuhan Yesus bilang gini Mas saya Kamu sampaikan lagi nak Sampaikan yang mana Belum gitu kan Itu yang waktu Saya pernah bicara Tanggal 3 Juli 2022 Ini awal sekali Waktu ketika saya sebelum Difonis Kanker darah Atau liupimia Boleh buka Masmur 37R5 Masmur 37R5 Buka Masmur 37R5 Oke Jason boleh Masmur 37R5 Masmur 37R5 Dapat belum? Serahkanlah hidupmu Kepada Tuhan Dan Percayalah kepadanya Dan ia Akan Bertindak Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau kita menyerahkan Hidup kita sepenuhnya Hanya kepada Tuhan Pasti Siapa? Yesus Akan bertindak Amin Ya Apapun yang menjadi masalahmu Apapun yang menjadi sakit penyakitmu Saya percaya Tuhan sanggup pulihkan Keadaan kita Disini mungkin ada yang sakit gak? Apa aja deh Saya sering banyak doain orang-orang sakit Saudara Ketika mereka mau berserah Kepada Tuhan Dan mujizat Tuhan itu terjadi Dalam kehidupannya Bagi mereka yang percaya Gak bimbang Gak ragu Ada yang sakit gak disini? Ada yang sakit? Apapun lah gitu Oke Boleh Teman-teman saya Punggih penyakit maju ke depan Kita mau nyembah Tuhan Ya Saya karena diingetin tadi pagi nih Ya saya harus Bicara ini Nanti saya Ditu lagi ntar maju Tuhan Ijin Pak Win Gak apa Pak Win Jadi Bapak Ibu Saudara Kalau ada yang sakit Boleh maju ke depan Gak apa-apa Cepat Bukan untuk ketemu masa ya Sama Tuhan Yesus loh Apapun Mau sakit penyakit Masalah ekonomi Apa kek Keluarga terserah bebas Karena Tuhan Yesus Tadi pagi Kita sebelum mau nyembah Tuhan ya Berikan roh kudusnya Yesus Tuhan Itu juga